Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas semua info traveling Mulai dari review hotel, villa, kuliner dan juga tempat wisata Jadi ikutin terus perjalanan Bochan melalui Youtube dan juga Instagram BoboCantik Kali ini Bochan mau ngajakin Boboers untuk Mengeksplore wisata di Jawa Tengah yang udah terkenal banget sih ini Dan ini tuh udah jadi wishlist sekian lama Akhirnya baru bisa terwujud pas road trip Jawa-Bali kemarin Kita mau mengeksplore wisata pegunungan yang ada di desa tertinggi di Engwonosobo Aduh ini view-nya cakep banget Boboers Pokoknya kalau Boboers yang belum pernah kemari harus kapan-kapan sempetin Sebelum kita lanjutin perjalanannya, Bochan mau mampir dulu ke minimarket Karena Bochan kan perginya sama anak-anak ya Jadi bener-bener harus disiapin semuanya Mulai dari minuman, makanan, sampai cemilan Biar mereka tuh anteng selama di mobil Karena biasanya kan anak-anak tuh udah gak bertahan Kalau jalannya terlalu panjang kan Jadi Bochan harus prepare cemilannya segala macem Kadang juga Bochan beli buah buat ganjel lapar Tapi yang paling sering Bochan beli adalah anti-mall Karena ini tuh berguna banget buat Bochan yang suka lewatin jalan-jalan berlikaliku gitu kan Boboers Itu kadang bikin enak Sedangkan kalau sampai tempat tujuan Tapi di jalannya udah mampok kan udah lemes ya pas sampai Makanya Bochan minum anti-mall Biar pas di tujuannya tetap seger Perjalanan menuju Dieng ini Bochan mulai dari kota Jogja Sebelum ke Dieng, Bochan tuh sempat mampir di beberapa hotel di Jogja Dan untuk menuju Dieng dari Jogja itu Makan waktu sekitar 3 jam setengah ya Kalau perkiraan Google Mapsnya Cuma kadang kan kecepatan tuh gak bisa dipastiin Bisa macet, bisa ada susah nyalip Atau ada istirahat segala macem Jadi ya paling gak sekitar 4 jam lebih sih Boboers Dan ini Bochan udah sampai di Alun-Alun Wonosobo Setelah 3 jam perjalanan Ini masih di bawah nih Boboers Masih harus nanjak-nanjak lagi Cuacanya saat itu pas lagi gerimis mengundang Lagi syahdu banget cuacanya Apalagi ini udah mulai masuk ke pegunungan Kan jadi tambah dingin Dan akhirnya kita sampai di kawasan Dieng Kawasan wisatanya Boboers Dan untuk masuk ke kawasan ini tuh Kita harus bayar tiket masuk Bochan lupa tepatnya berapa Tapi seinget Bochan sih kira-kira tuh Biar 4 sekitar 65 ribuan gitu Dan itu kalau bisa ya tiketnya jangan disimpan Jadi nanti bakal suka ada pengecekan tiket lagi Pas kita sampai di tempat wisata lainnya itu Dan ini udah mulai naik-naik makin tinggi Dan kabutnya tebal banget Aduh kesiangan nih jalannya nih Jadinya sore di jalan Harus beneran ekstra hati-hati Boboers Bawa kendaraannya karena emang jalanannya sih sebenernya cukup Cukup luas ya bisa dua mobil dan udah pasti mulus Cuma tikungannya tuh lumayan tajem Dan ini kita udah deket banget Ke homestaynya Buat Boboers yang mau explore di Yeng Pasti nginepnya pilihannya cuma ada di homestay Karena di Yeng ini tuh gak punya hotel Boboers Bochan sih kagum sama pemdanya Sama ketentuan peraturan pemdanya Jadi dia gak buka hotel dari grup-grup luar Cuma emang dia tuh mengedukasi para warganya Buat gimana sih manage homestay Gimana sih cara bikin tempat menginap yang aman Buat tamu-tamu dari luar daerah gitu kan Dan ini adalah homestay pilihan Boboers Bochan cari lewat otak waktu itu Dan ini agak sempit parkirnya Tapi ownernya sangat helpful banget Bener-bener bantuin Dan kita skip Kita langsung explore wisatanya Wisata pertama yang Bochan datengin adalah Bukit Sikunir Katanya ini tuh tempat Lihat sunrise terbaik sepulau Jawa Boboers Karena kita bisa lihat memandangan Kalau gak salah tujuh gunung Tapi buat menuju ke puncak bukitnya tuh Bener-bener butuh perjuangan Boboers harus bangun At least tengah 4 ya Pokoknya jam 4 tuh udah mulai jalan Biar bisa ngejar sunrise Dan ini jalannya Aduh lumayan berliku naik turun Tapi udah cukup rame sih Kita udah sampe di gerbangnya nih Untuk tiketnya murah cuma 15 ribu aja Udah beli tiket kita lanjut ke atas Nah ini udah sampe di parkirannya Udah ada beberapa wisatawan lain juga Yang mau ngejar sunrise Nah ini parkirannya gede ya Boboers Terus bayar parkirnya 10 ribu nih Di area parkir nih juga banyak warung Ada toilet Jadi fasilitasnya sih cukup lengkap Abis parkir Kita langsung ngejar trekking Sekitar 20 menit Buat orang yang fit ya Kalau buat bocan sih mungkin sejam sekali Karena ya walaupun sebenernya Jalannya udah gampang banget Boboers Tapi kalau yang gak pernah olahraga kayak bocan sih Lumayan perjuangan Akhirnya kita sampe di bukit itu jam setengah 6 Dan gak dapet sunrise Aduh sedih banget Sedih sih udah jauh-jauh kediem Mengejar sunrise Tapi kabutnya setebal ini Tapi keren Bisa liat lautan awan Tuh cakep banget Dan aduh sayangnya gak dapet sunrise Kalau ada sunrisenya kebayang sih makin indah Nah mataharinya udah gak tau kemana Tapi mulai keliatan sinar kuning diantara Kabut-kabutnya nih Tuh walaupun gak dapet sunrise Tetep worth it Boboers Masya Allah ini view-nya Wuhh cakep banget Pokoknya kalau Boboers kedieng Wajib banget ngunjungin bukit si Kunir ini Dan ini perjalanan pas kita turun dari puncak bukitnya Kalau untuk suhunya ini udah pasti dingin banget Boboers Jadi harus beneran siapin jaket tebel Terus katanya Dieng kalau pas bulan Juni-Juli tuh kan bisa sampai ada embun salju gitu kan Cuma pas Boboers kemarin tuh belum ada tuh embun saljunya Mungkin karena masih awal-awal Juni kali ya Dan menurut Boboers sih Boboers udah ke Bromo Bromo juga dingin sih Cuma ini Dieng tuh parah dinginnya Dingin banget Nah ini pemandangan dari bukit si Kunir Ada telaga Sampai bawah banyak warung Terus juga ada tempat oleh-oleh Nah kalau tadi kan gelap-gelapan ya Gak terlalu jelas Nah ini bisa lihat jelas nih Pemandangan parkiran sama warung-warungnya Boboers bisa sarapan disini nih Abis lihat sunrise Tempat kedua yang mau baca datengin adalah Batu pandang ratapan angin Ini juga jaraknya deket banget dari homestay Bocan Kita sekitar 15 menit kayaknya Nah disini ada pengecekan tiket lagi nih Boboers Untungnya Bocan tiket yang kemarin pas beli Baru dateng tuh belum dibuang Jadi tinggal nunjukin tiket yang itu Kalau udah kebuang harus beli tiket lagi Nah ini kita udah sampai di tempatnya nih Tuh udah dapet tunjuknya Selain wisata batu pandang sama Bukit Sikunir Ini Boboers juga bisa sewa jeep ya Di sekitaran Dieng Jadi nanti naik jeep Bisa diantar kemana-mana Itu kalau gak salah harganya sekitar 500-800 ribuan Dan kita udah sampai di parkirannya Jalannya hampir 100% udah mulus semua ya Boboers Jadi gak perlu ragu nih Kalau mau jalan-jalan ke Dieng Dan ini parkirannya Banyak warung makan Terus juga ada fasilitas musola Ada toilet Dan kalau Boboers lapar sih Gak perlu jauh-jauh cari makan nih Karena cuaca Dieng kan dingin terus Jadi bisa bikin lapar terus Kalau Boboers mau kemari Usahain pakai sendal Atau alas kaki yang nyaman Atau lebih enaknya sih pakai sepatu ya Karena ini aksesnya full tangga Jadi kalau Boboers pakai sendal ribet Agak PR nih Apalagi kalau pas hujan Nah ini adalah loket masuknya Udah naik lumayan tinggi Baru ketemu loketnya Tiketnya tuh rata-rata sih 15 ribuan Boboers Jadi gak terlalu mahal Untuk tiket wisatanya Selama jalan-jalan Boboers jangan lupa Tetep terapin prokes ya Harus on terus maskernya Harus prokesin Tetep prokesin gitu kan Nyambung-nyambung Nah ini udah sekitar 70% nih Perjalanan puncak menuju bukit ratapan anginnya Terus disini ada atraksi Bukan atraksi sih Ada hiburan burung hantu gitu Boboers Jadi Boboers bisa foto sama burung hantu Atau sama hewan Untuk anak-anak sih menurut Bochan Ini kayaknya kurang Kurang ramah anak ya Ini tuh lebih wisata alam Yang emang cocoknya buat Boboers Yang masih fit Masih strong Mau naik-naik tangga Karena emang untuk menuju puncaknya tuh Harus banyak naik tangga Batuk gitu lah Tapi setelah sampai di atas Pemandangannya cakep banget Kita bisa lihat telagat warna Ini telaganya katanya ada 3 warna gitu Boboers Alhamdulillah sih anak Bochan Kuat ya naiknya Dan sebenernya masih Anak-anak lain juga masih bisa naiknya Nah ini bisa Boboers lihat Aksesnya full tangga Dan bebatuan Ini sih spotnya instagramable banget Dan view-nya juga bagus Pas dari atas tadi kan Cuma ya itu aksesnya cukup sulit Tempat ketiga yang mau Bochan datengin adalah Kawas Sikidang Ini lokasinya juga masih cukup deket Dari homestay Bochan Jadi kalau Boboers yang mau nyinep di Dieng sih Mendingan pilih Daerah yang emang gak terlalu jauh Dari tempat wisatanya ini Paling yang lumayan jauh tuh Cuma bukit sikunirnya aja sih Boboers Nah pintu masuknya ini ada 2 ternyata Jadi ada pintu utama Nah kalau yang ini nih bukan pintu masuk utama Boboers Tapi tetep bisa juga Dan malah lebih enak Karena lebih langsung cepet ke Kawasan kawahnya Nah tadi Boboers lihat Sekilas itu ada pipa-pipa Jadi kawah Sikidang ini tuh emang dipake Sebagai sumber tenaga listrik panas bumi Karena emang panas banget kan kawahnya Dan ini parkirannya Terus untuk tiket masuknya itu 15 ribu Ini mungkin karena bukan pintu masuk utama kali ya Jadi keliatan kayak sedikit terbengkalai gitu Boboers Tapi pas nanti masuk ke dalamnya Itu keliatan udah rapi sih Boboers Dan kawah Sikidang ini tuh Kawah yang masih aktif Terus kenapa dia dinamain Sikidang Katanya karena kawahnya tuh suka pindah-pindah Jadi bisa dibilang mirip Kijang Loncat kesana kesini Makanya dinamain kawah Sikidang Nah ini udah sampai di area kawahnya Tuh kawahnya kayak gini Boboers Mirip sama tangkuban perahu ya Dan ini ketemu trek yang tembus ke pintu masuk utama Ini mereka tadi jalannya kayaknya dari pintu masuk utama nih Kalau bocon masuk langsung ke tengah gini Jadi gak jauh jalan dari ujung sana tadi Nah ini untuk keliling kawahnya udah disediain jembatan kayu Jadi rapi banget Terus juga bisa jadi spot foto ya Dan disini bau belerangnya tuh udah pasti menyengat banget ya Boboers Jadi ada untungnya kita pakai masker Gak cuma buat melindungi dari virus Tapi juga dari bau belerang yang menyengat Nah ini area kawahnya Dieng ini karena kawasan yang sering hujan Jadi Boboers tuh harus prepare sama jaket Dan mungkin kayak jas hujan kali ya Biar gak kehujanan pas lagi jalan-jalan Dan ini udah pasti dilarang keras merokok ya Aduh jangan bandel deh Jangan ngerokok jangan aneh-aneh Dan disebelah sini Ini adalah bangunan toko-toko yang dari pintu masuk utamanya Tempat keempat yang mau bau can datengin adalah Candi Arjuna Ini juga lokasinya gak terlalu jauh dari homestay Jadi buat Boboers yang emang mau explore dieng Kayaknya gak akan cukup kalau sehari Jadi emang udah harus nginep Dan pastiin pilih homestay yang deket dari tempat wisatanya Tapi sayangnya pas bau can sampai candi ini udah tutup Udah setengah lima Akhirnya bau can baru bisa dateng pas besoknya Kalau Boboers yang mau kemari Usahain sebelum jam empat udah dateng ya Karena jam empat tuh tutup Nah ini komplek candinya Di area candi ini pemandangannya bagus banget Boboers Kita bisa lihat perbukitan Terus juga ada taman-taman bunga Dan ini cuacanya emang dingin banget Masih ditemenin hujan sama kayak kemarin Terus disini juga ada fasilitas cuci tangan Ada di parkirannya tuh ada tempat makan Sama tempat oleh-oleh Jadi udah pasti lengkap banget fasilitasnya Dan ini dia Komplek Candi Arjuna Boboers disini gak cuma bisa menikmati bangunan candinya Menikmatinya maksudnya gak ngapa-ngapain sih Cuma ya belajar tentang sejarah zaman dulu aja Tapi juga Boboers bisa lihat pemandangan sekeliling yang emang udah cakep banget Tuh perbukitannya, pohon-pohonnya ini bagus banget Di dalam candi ini tuh ada beberapa candi lainnya Boboers Jadi ada candi serikandi Orang-orang yang zaman dulu katanya yang bikin candi ini emang Namain tuh sesuai dengan tokoh-tokoh pewayangannya Akhirnya selesai kunjungan Bochan ke candi Arjuna Dan Bochan mau berbagi tips sedikit Buat Boboers yang nanya-nanya packing ala Bochan tuh seperti apa sih Dan ini adalah penampakan koper Bochan Jadi Bochan tuh kalau kemana-mana cara packing Yang menurut Bochan paling praktis tuh kayak gini Boboers bikin satu gulungan Satu gulungan ini udah ada isi underwear Kos utang gitu lah ya Satu setel udah ada baju celana Jadi digulung yang rapi Terus taro sini Nanti kalau misalnya Boboers mau ambil Udah tinggal ambil aja nih segulungan Gak perlu cari-cari lagi Celananya dimana, bajunya dimana Jadi udah bener-bener dibikin satu gulungan kayak gini Boboers Dan yang penting lagi Kalau Boboers mau trip selama pandemi Harus sedia vitamin dan juga obat-obatan pribadi Jadi kalau mulai udah gak enak badan Bisa langsung cepet-cepet minum obatnya Dan kalau Bochan tuh sedia obat di dua tempat Jadi di koper sama di satu lagi di handbag Biar kalau perlu sewaktu-waktu Gampang tinggal ambil aja Gak perlu bongkar koper lagi Terus lain itu harus sedia hand sanitizer Masker dan juga tisu Buat tisu basah ya Yang antiseptik buat lap-lap gitu Boboers Udah rapi semua Tinggal masukin dan kita siap berangkat Dan sekian review Wisata Didieng dari Bochan Gimana Boboers Keracunan juga gak Buat ikutan ngetrip ke Dieng Pokoknya ini recommended banget Buat yang belum cobain Harus minimal sekali Nah Bochan juga mau umumin Ada giveaway di video ini Syaratnya caranya seperti apa Boboers tinggal baca di deskripsi Atau di kolom komentar Yang udah Bochan Pit Terima kasih sudah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax